Aduh banget ya Allah Gila disini embunnya Sekarang juga masih jam setengah 8 Tapi embunnya ya ampun udah kayak gini ya Masih gelap banget Ngomong-ngomong aku tuh disini bareng Eka sama Herdin Cuman mereka ada di Dalek Beli tiket kayak gitu Kita masuk aja dulu ya Di luar dingin banget gila Aduh banget cuy Aduh susah Tadi kita udah beli tiketnya Dari Hayanggok ke Busan tuh cuma bayar 17.000 Berapa 17.000 berapa Eh 18.100 bu Cerita kita 5 menit lagi Jadi harus buru-buru Aduh gila adem banget ya ampun Terus ini tadi aku beli minuman anget ya Susu biar angetan dikit lah Sumpah dingin banget gila Gak tau berapa derajat ini Boleh liat Gak kuat banget Susunya enak banget Susunya enak banget sumpah Dingin-dingin Bilim susu amat Gak gua tidur Dari destruction ветri nanti kalau aku udah naik keretanya bakal aku update iya soalnya gak kuat banget sekarang aku udah ada di dong degunya terus kita transit dulu soalnya yang dari hayang tuh gak ada keretanya jadi kita harus transit di dong degu ini nanti kereta kita jam 8 lebih 23 dan sekarang masih jam 8 lebih 12 ya lumayan lah ya nunggu berapa menit berarti 6 menitan ya ya 6 menit ya nunggu 6 menit bener yaudah gitu aja sih adem banget gila kayaknya bakal aku update lagi nanti ya soalnya adem banget mau tau kayak gimana suaranya tonton terus sampe akhir jangan lupa like, subscribe, komen dan klik tombol loncengnya di bawah untuk dapetin notifikasi terbaru dari aku ya Sekarang aku udah sampai di Busan Station Dan aku disini ketemu sama Yayu Ismi Is, ya Allah Ngeselin banget Ada Ismi disini, ya ampun Maaf ya, mukaku kayak lecek banget kayak gini Terus lagi nunggu si Helen sama si Eka Lagi di toilet, perjalanan tuh berapa menit ya Satu jam setengah, mungkin sekitaran kayak gitu Tujuan pertama kita, kita mau ke Apa? Lali Jadi tujuan pertama kita, kita mau ke Kam Jonumun Huamael Dia tuh kayak rumah yang warna-warna gitu loh Yang kayak di Indonesia kan udah ada kan, yang kayak di Malang Nah, kita mau ke situ dulu Itu tuh tempatnya di daerah mana tuh Aku lupa, nanti bakal aku taro di description box ya Cuman kesananya kita mau naksi aja Soalnya kalau naksi cuma berapa sih Aku lihat tadi 9.400 ya, ketimbang nyasar Soalnya ini juga pertama kalinya aku ke Busan Jadi yaudah, sekarang kita mau nunggu Si Eka sama si Erdin dari toilet keluar Terus habis itu, nyari locker dulu Buat Ismi, mau naruh barang Terus habis itu, baru nyari taksi Langsung on the way deh, ke Kam Jonumun Huamael Maaf ya, kalau misalnya ngomongnya tuh salah Soalnya kan, lepetan gini kalau ngomong Fingerprint lah Jadi sebelum kita ke tempat tujuannya Kita mau nyari makan dulu Soalnya belum pada sarapan Dan kita mau makan apa terusan Nggak tau Nanti bakal aku update lagi deh Kalau udah di tempat makannya ya Sekarang aku udah sampai di restorannya Jadi kita tadi milih restoran Vietnam ya Namanya tuh, Popeye apa Itu tuh masih di sekitar, apa namanya? San Yor Pokoknya di lantai bawah kayak gitu Nanti alamannya juga bakal aku taro di description box ya Tadi kita udah milih-milih makan tuh Nasi goreng seafood sama mie kerang Kayak gitu lah Nanti bakal aku kasih tau ya Kalau makanannya udah datang Soalnya baru pesen juga Ya akhirnya makanan kita udah datang Kayak gini makanannya Ini tuh apa ya tadi Mie kerang kayak gitu lah Terus ini juga nasi goreng seafood sih Kayak gini doang sih sebenernya Terus ada lauk Ada lauk Ini apa ya Ini togek Terus ini ada carlobak, cabai Ini nggak tau apa Terus ini juga nggak tau apa Terus ini ada sok Eh sobar dimasok Wasabi gitu Sekarang kita mau Kicip makanannya Ini di restoran Vietnam ya Pertama kalinya aku makan di restoran Vietnam Kita udah kelar makannya Terus sekarang kita udah Di depan Busan Yoke nya Tuh dia di atas Terus sekarang kita mau Ini apa namanya Nyari taksinya dulu Soalnya ya ampun panas banget Tapi anak-anak malah pada foto Wow Turun apa? Apa sih untuk anak? Sing kayu Pasti dari sini lah Penasaran ya Aku ini penasaran Jadi akhirnya kita udah sampai Di ini namanya Kamcon Culture Village Kamcon Udah sampai Di rumah warna kayak gini Ya ampun Rambutku keluar Dan panas banget ya Sekarang jam berapa Terus an sih? Udah jam 11 Yaudah sih kayak gini aja Kita mau menikmati dulu Si Ismi habis beli ini oleh-oleh Habis berapa Is? Beli 15.000 Beli apa aja? Beli Genduan kunci Genduan kunci Buat kenang-kenangan ya Kita udah keluar dari Gamcon Mun Huamal-nya Jadi pokoknya itu yang rumah warna-warninya Udah kape ya Soalnya dia tuh kayak rumah biasa aja Warna-warni Terus kita jalan gitu Menikmati pemandangan kayak gitu Udah puas Terus sekarang kita mau Main ke cafe dulu Namanya Apeech Cafe Apeech apa-apa gitu Aku lupa Nanti alamatnya bakal aku taruh di description box Terus lagi nunggu taksi dulu Mau ke situ Sekarang aku udah sampe di Nampodongnya Kita udah sampe di Kakao Friends Dia ada disitu Terus sekarang kita mau masuk dulu Soalnya ada cafe disitu Kita mau cobain kafenya Salam Sampai jump aku udah sampai di a peach cafe nya dan ternyata apa lucu banget dia tuh di dalam kakow friends nya itu di atas di lantai paling atas dia ada apa namanya kayak kafe-kafe kayak gini sumpah lucu banget maji banget kesini ya demi apa lucu banget gemes kayak aku pokoknya terus anak-anak lagi pada foto kita juga udah pesen-pesen makanannya sih nah makanan kita tadi udah dateng kita pesen kayak apa sih rendu cake coklat juga terus kita pesen kayak oreo gini minuman lucu banget sih tapi ini rasa oreo yang ini rasa nutella yang ini rasa a peach apa gitu aku tadi lupa kalau yang ini rasa mangga gitu tapi lucu banget ikilungin ikilungin sekarang kita mau cobain dulu enak banget popes biasa sih tadi kita udah makan kayak gini tuh habis berapa 36.500 harganya macem-macem sih buat klofi rotinya ini 7.000an 7.500 kalau yang cokelat 7.000 terus kalau minumannya semuanya 5.500 harganya kita mau cobain ininya apa kuenya ehehe menek gitu ya biasa double time-side Wow Ketika Patchy mengembalikan diri, mari kita lihat bagaimana Patsy Spongebobnya mengembalikan Jarnel apa terjang sih? Terjal Terjal, iya Padahal sebenernya ada eskalator Padahal ada eskalator tapi ternyata kita malah memilih yang ini Ondol banget kan, pinter lemang Yaudahlah ya, nikmati aja sambil bakar lemak Aduh, sorry banget, tiba-tiba gelap Dan kita udah sampai di busan towernya Mana sih ketutupan? Tuh Dia di atas itu Sumpah capek banget Herlin ga niat banget Ya ampun udah sampai sana Aduh, masih tanggal lagi, ya Allah Capek banget Dan tadi kita abis foto box Lucu-lucu banget, gila Mahal sih menurutku, satu lembarnya 2.500 ya Biasanya juga 2.000 dan hasilnya Bigindang, lucu-lucu banget sih tapi Cute Aku udah ini beli tiketnya, tadi satu orang tuh Cuma bayar 8.000 ya buat masuk busan towernya Penasaran kayak gimana dalamnya Tonton terus sampai akhir Terus tadi sebelum kita masuk ke busan tower Kita tuh disuruh foto dulu kayak gitu Terus disuruh bayar satu lembarnya tuh tadi berapa ya? Hitungnya, wuuuh, ya satu lembarnya tuh tadi 7.000 Terus ntar langsung bisa di print kayak gitu Ya lumayan sih buat kenang-kenangan Terus dari atas towernya ini, kita bisa lihat Kota busan cuy Please Seluruh penjuru busan kita bisa lihat Gaya banget, sumpah rambut gue kayak gini banget ya Ya ampun, terus sekarang kita mau masuk ke studio-nya Soalnya disini ada Ya Allah mukaku, asapurillah Udah, berdoa mata, yuk Nah jadi dibawah, tadi kan kita di lantai atasnya Itu kan busan tower, terus kita turun satu lantai Kita bakal disediain kayak tempat-tempat kayak gini Buat studio-foto kayak gini Sumpah lucu-lucu banget demi apa Wah, dalemnya tuh kayak gini ya Di lantai yang sama, cuma beda ruangan Keren ya, ada kayak gini, Nek Yang bener ya Yang kalem kok Wah, anginnya, ya ampun Kita udah keluar dari busan towernya Terus kita mau makan dulu Biasalah ya, Kuli tuh gak kuat lapar Tapi gak tau ini mau makan apaan Mau makan apa kita? Kita mau makan apa cuy? Sate Sate, dimana sih? Kapsita 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 Ayah Ya Yaudah lah ya Kita mau makan apa sih? Hah? Makan... Sate Sate apa? Sate... Sate apa? Sate ayam Sate ayam Dia makanan Korea apa? Makanan Indonesia Makanan Indonesia Di Baru Indonesia Di Baru Indonesia Oh, WI Oh, berarti kita mau ke WI Oh, beginilah Oke Sampai 2, bener Yuk Kita udah kelar makannya Terus kenyang banget Aku tadi makan sate ayam Terus ayam geprek Kayak gitu Biasalah ya Cuma abis 44 ribu Soalnya banget gak direkam Soalnya di sana tuh rame banget Terus lampunya juga kuning gitu loh Gelap Jadinya gak aku rekam Terus sekarang aku udah keluar ya Kita mau pulang aja Soalnya udah sore Udah jam berapa sih? Udah jam 4 lebih 45 Thank you banget udah pada nonton ya Udah ngikutin dari tadi pagi Kayaknya sekarang aku mau nyari taksi aja Mau langsung ke Busan York Terus abis itu aku mau ke Dongdegu Abis Dongdegu Terus kita ke Hayang Terus pulang rumah Jadi bakal ribet Tapi intinya thank you banget temen-temen udah pada nonton Jangan lupa like, subscribe, comment Dan klik tombol loncengnya di bawah Untuk dapetin notifikasi terbaru dari aku Jadi nanti misal kalo aku upload video Kalian tuh bakal dapet informasinya kayak gitu loh Jangan bosen-bosen ya Liat aku makasih banget udah nonton Terus maaf kalo misalnya video itu masih kurang bagus Jadi kalian boleh kok komen di bawah buat kritik dan sarannya kayak gitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sekarang kita lagi nyari Duh jangan pernah ngomong bye